bahan yang diperlukan 500 gram tepung tiul kemudian kelapa parut semakin banyak kelapa yang digunakan akan semakin enak air hangat nanti kita gunakan seperlunya 200 gram gula merah garam secukupnya daun pandan wangi sisir gula merah kemudian sisihkan siapkan wadah kemudian tuang tepung tiul tambahkan sedikit demi sedikit air hangat sambil diaduk-aduk masukkan garam selanjutnya masukkan separuh dari gula merah yang sudah disisir aduk-aduk sambil ditambahkan sedikit demi sedikit air hangat sampai tepung terasa lembat dan bisa dikepal untuk mendapatkan tingkat kepulenan tiul yang kita inginkan dapat diatur dari pemberian air jika menghendaki tiul lebih pulen air yang ditambahkan lebih banyak dan sebaliknya siapkan wadah yang bersarang atau berlubang-lubang dengan maksud jika nanti dikukus tiul bisa matang sampai dalam tiul juga dapat dikukus langsung ke panci pengukus tanpa menggunakan wadah letakkan beberapa potong daun pandan masukkan separuh dari kelapa parut masukkan juga separuh dari sisa gula merah selanjutnya di atasnya kita beri separuh dari tepung tiul berikan beberapa lembar daun pandan di atas tepung tiul tambahkan semua kelapa parut yang masih tersisa tambahkan juga gula merah yang masih tersisa kemudian letakkan tepung tiul yang masih tersisa di atasnya panaskan panci pengukus kukus tiul kurang lebih 25 menit atau sampai matang setelah 25 menit cek tiul jika sudah matang tiul bisa diangkat pindahkan dewol ke piring aromanya sangat sedap sekali harum khas dewol yang dipadu dengan wangi daun pandan dan juga bau dari gula kelapa atau gula aren aromanya sangat menggugah selera rasanya juga mengenal di lidah perpaduan rasa manis kurih pokoknya rasanya enak hal inilah yang menjadikan makanan tradisional ini selalu ditangani silahkan nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih